Pembakaran Kuil Tianwok Si Jilid 10. Putri Ga Chiang Kun. Sioweng melanjutkan perjalanannya dengan cepat karena ia sudah merasa rindu sekali kepada ibunya. Ia tidak mau menunda-nunda perjalanannya dan tidak mampir-mampir di kota lagi, akan tetapi terus saja melewati kota-kota dan dusun-dusun kecuali kalau malam hari tiba. Karena perjalanan yang dilakukan terus-menerus ini, beberapa hari kemudian, tibalah ia di sebuah hutan di luar kota Tiang'an. Hati Sioweng berdebar girang karena ia ingat hutan ini yang tidak berubah keadaannya. Ketika ia masih kecil sebelum pergi ke Gobi belajar ilmu silat, ayahnya seringkali mengajaknya ke hutan ini untuk memburu minatang hutan. Di sebelah barat kota Tiang'an memang banyak terdapat hutan dan ketika ia memasuki hutan pertama yang baru beberapa kali didatangi ayahnya dulu karena jauhnya, Sioweng memperlambat larinya sambil melihat-lihat. Beda sekali keadaan hutan-hutan di timur ini dengan di sebelah barat, beda pohon-pohonnya, bahkan berbeda pula suara-suara burung yang berkicau di pohon-pohon itu. Tiba-tiba ia mendengar suara kerbau menguat dan kemudian mendengar suara suling bambu. Ia menjadi terkejut dan heran. Ia tidak tahu bahwa memang terdapat beberapa buah dusun di dekat hutan itu sebelah selatan. Ketika ia menghampiri, ternyata di satu tempat yang banyak rumput hijaunya, nampak seorang laki-laki berusia kurang lebih 30 tahun duduk di bawah sebatang pohon besar. Tiga ekor kerbau sedang makan rumput di dekatnya dan orang itu meniup sulingnya dengan asik. Sioweng merasa tertegun karena di sebelah kanan orang itu terdapat dua gundukan tanah yang jelas sekali menyatakan bahwa di bawah tanah itu ada dua orang manusia dikubur. Pakaian orang itu sederhana saja dan mudah dilihat bahwa dia adalah seorang petani yang hidup berbahagia. Hal ini dapat dilihat dari tubuhnya yang sehat dan wajahnya yang berseri. Ketika petani yang meniup sulingnya itu melihat Sioweng, tiba-tiba ia menghentikan tiupan sulingnya dan memandang dengan terkejut dan heran, akan tetapi mati Sioweng yang tajam itu masih dapat melihat sinar kagum dari kedua mati yang jujur itu. Sahabat teruskan tiupan sulingmu, merdu benar bunyinya, kata Sioweng sambil tersenyum manis. Petani itu makin gugup dan bingung, karena kecantikan Sioweng yang muncul dengan tiba-tiba itu membuatnya heran sekali dan tak dapat mengeluarkan kata-kata. Kemudian, setelah ia melihat sikap gagah dan pedang yang tergantung diinggang Sioweng ia lalu berdiri dan menjurah dengan hormat sekali. Li Hiap, tentulah seorang pendekar wanita yang gagah perkasa, Sioweng tersenyum lagi. Bagaimana kau bisa tahu Li Hiap membawa-bawa pedang dan berani seorang diri melalui hutan yang banyak terdapat binatang buas ini, kau cerdik, sahabat. Akan tetapi aku tidak mengerti mengapakah sendirian pun berani berada seorang diri di sini dengan enak-enak dan ayem, apakah kau juga memiliki ilmu kepandayan tinggi hingga tidak takut akan binatang liar, aku tidak mempunyai kepandayan apa-apa kecuali mencangkul tanah dan meniup suling, akan tetapi apa yang aku takutkan. Aku tidak berada seorang diri, dan selama saudaraku, Tanduk Baja mengawaniku di sini, aku tak takut kepada binatang apapun juga Sioweng memandang ke sekelilingnya untuk mencari dan melihat kawan petani yang diandalkan dan yang bernama Tanduk Baja itu, akan tetapi ia tidak melihat orang lain di situ. Mana kawanmu yang gagah itu tanyanya? Petani itu dengan bangga lalu menghampiri seekor di antara ketiga kerbaunya yang sedang makan rumput dan sambil menepuk-nepuk bunggung kerbau yang besar itu ia berkata, inilah dia, saudaraku Tanduk Baja. Telah dua kali ia menghadapi harimau dan dengan Tanduknya merobek-robek perut harimau itu. Dengan adanya dia di sini, apakah yang aku takutkan Sioweng memandang kagum dan memang kerbau jantan itu nampak kuat sekali. Sepasang Tanduknya besar dan runcing bagaikan dua batang tombak. Ia mengangguk-angguk dengan kagum, kemudian ia menunjuk ke arah dua buah kuburan itu. Apakah ini makam keluarga mu petani itu menggelengkan kepala? Bukan, Nih Yap, akan tetapi akulah, kedua tanganku inilah yang dulu menanam jenazah-jenazah mereka yang rebah di sini dengan mandi darah. Ah, masih ngeri aku melihat betapa tubuh mereka mandi darah dalam keadaan yang membuat bulu tengkuku masih berdiri kengerian kalau terbayang pula. Mereka juga orang-orang gagah seperti kau, Nih Yap, bagaimana kau bisa tahu? Dan siapakah mereka ini entahlah, ketika itu, belasan tahun yang lalu, aku dan seorang kawanku yang sekarang tinggal di kota raja, sedang menggembala kerbau kami dan tiba-tiba ketika kami tiba di sini, kami melihat jenazah kedua orang laki-laki yang sekarang berada di bawah tanah ini. Tangan mereka masih menggenggam pedang dan tubuh mereka hancur, penuh bekas bacokan senjata tajam dan tusukan anak panah. Aku tidak tahu siapa mereka itu menimbulkan rasa ibadah di hati kami, maka kami lalu mengubur kedua jenazah ini. Dan ternyata Tian memang adil, Nih Yap. Semenjak aku dan kawanku mengubur jenazah-jenazah ini, keadaan kami mendadak menjadi baik sekali. Sawah yang kami tanami menghasilkan banyak padi dan gandum, jauh lebih banyak daripada hasil di sawah orang lain dan sekarang aku sudah memiliki tiga ekor kerbau dan sepetak sawah. Dan kawanku itu, ia telah membuka sebuah rumah makan yang lumayan di kota raja. Bukankah ini berarti pembalasan budi dari kedua jenazah yang tak kami kenal ini mendengar penuturan itu, diam-diam sioweng teraruh juga. Alangkah buruknya nasib kedua orang ini, binasa di tempat asing dan dikubur oleh dua orang penggembala kebau, tidak diketahui oleh sanak keluarga mereka. Hatimu jujur dan mulia, sahabat. Sudah sepantasnya hidupmu bahagia, setelah memuji, sioweng lalu meninggalkan tempat itu, sedikit pun tak pernah mengira bahwa sebuah daripada kuburan ini adalah kuburan ayahnya sendiri, Magi. Ia melanjutkan perjalanannya dengan hati gembira dan tak lama lagi ia akan tiba di hutan terakhir dan yang terdekat dengan kota tiangan tiba-tiba ia mendengar suara kuda meringkik dan orang bercakap-cakap. Ia berjalan terus dan tak lama kemudian ia melihat dua orang penunggang kuda yang gagah sekali. Kuda yang mereka tunggangi adalah kuda-kuda besar dan bagus yang tentu saja mahal harganya berpelana indah dan memakai kerincingan hingga tiap kali kuda itu menggerakkan tubuhnya agak keras, berbunyilah kerincingan itu menimbulkan kegembiraan. Penunggang-penunggangnya juga orang gagah sekali. Seorang dianataranya adalah seorang pemuda yang bertubuh tinggi besar dan tampan wajahnya. Rambutnya yang hitam dan halus itu diikat dengan sutra biru dihias dengan hiasan rambut dari permata indah. Pakainya dari sutra dari sutra jambon yang dihiasi rendah kuning emas. Pedangnya dengan sarung pedang terukir bagus, tergantung di pinggangnya dan sepatunya dari kulit yang mengkilat. Dan danan seorang kongcu yang cakep, tampan, dan kaya raya. Kawannya juga mengagumkan sekali, yakni seorang gadis muda yang cantik dan lembut sinar matanya. Rambutnya dikepang dua dan dihias pita merah, sedangkan pakaiannya terbuat dari-daripada sutra hijau dan merah yang indah sekali potongannya. Dia atas rambutnya terhias bunga-bunga emas dan mutiara, sedangkan sebatang pedang terselit di punggungnya. Lihat sumoy, binatang sima lewat di sana. Biar aku bikin mampus dia sambil berkata demikian pemuda yang gagah itu lalu mengambil anak panah dan menarik gendewanya, membidik ke arah semak tak melukar dan melepaskan anak panah itu yang dengan cepatnya meluncur ke dalam semak-semak. Siaweng merasa heran sekali dan ketika ia memandang, ternyata anak panah itu telah menancap dan menembus tubuh seekor kelinci putih yang mati pada saat itu juga. Pemuda yang lihai anak panahnya itu melompat turun dari kudanya sambil tertawa riang, kemudian ia mengambil bangkai kelinci yang di panahnya tadi, mengangkat tinggi ke atas dan berkata kepada kawannya sambil tertawa, Sumoy, lihatlah binatang sima ini. Kalau aku bertemu dengan dia, akanku beginikanlah. Lihat, binatang sima sekarang telah mampus, menggerakkan ekornya pun tidak mampu lagi. Ha, ha, ha gadis yang cantik itu pun tertawa. Kebetulan pada saat itu di atas terbang serombongan burung pipit. Suheng, sekarang aku akan menjatuhkan binatang si Khoo setelah berkata demikian. Gadis cantik itu merogoh saku dan mengayunkan tangannya ke atas. Sebuah benda putih berkilau meluncur ke atas dan tepat sekali menyerbu ke arah gerombolan burung yang terbang lewat dan jatuhlah seekor burung dari atas, tertancap dadanya oleh sebatang piau yang berwarna putih karena terbuat daripada perak. Melihat jarak yang jauh dan tinggi itu, maka dianggiam si Haueng mengagumi kepandayan melempar ginpau, piau pelak, gadis itu. Gadis itu turun dari kuda dan memungut kurban piaunya, lalu mengangkatnya ke atas sambil berkata, beginilah nasib binatang si Khoo kalau bertemu dengan kukatanya kepada pemuda itu. Keduanya tertawa-tawa sambil memaki-maki orang-orang Shima dan Shikahau. Si Haueng merasa heran sekali mengapa kedua orang muda yang gagah dan kaya ini demikian benci kepada orang-orang Shima dan Shikahau sehingga mereka mengumpamakan binatang-binatang buruan mereka sebagai orang-orang yang dibencinya itu. Ia tidak tahu bahwa kedua orang ini semenjak kecil memang telah dijejali rasa benci, dendam dan permusuhan terhadap dua keluarga Ma dan Khoo, selalu diajar untuk membenci dua nama itu oleh ibu mereka. Mereka adalah putra-putri keluarga Gu. Pemuda itu bernama Guliong, putra tunggal Nyonya Jan Dagu Keng Siu yang tidak mau kawin lagi. Sedangkan gadis itu adalah Guwe Elian, putri Nyonya Jan Dagu Leng Siu yang kawin lagi dengan Gan Huk, perwira berpangkat Tawitong di kota Lokeng. Sebagaimana telah dituturkan di bagian depan, Nyonya Gu Keng Siu yang merasa sakit hati karena kematian suaminya di tangan keluarga Ma dan Khoo, lalu menyuruh putra tunggalnya untuk belajar silat kepada Gan Huk yang menjadi suaminya Leng Siu dan menjadi ayah tiri Guwe Elian. Oleh karena ini, maka Guliong dan Guwe Elian menjadi saudara seperguruan dan mendapat latihan ilmu silat dari Gan Huk yang berilmu tinggi. Semenjak kecil, ibu mereka dan juga Gan Huk menanamkan bibit permusuhan dalam hati kedua anak muda ini dan menceritakan betapa ayah mereka, yakni putra pangeran Gu Leng Siu dan Gu Keng Siu, juga kakek mereka pangeran Gu Motek, telah menjadi korban keganasan dua orang pemberontak bersih Khoo dan Ma dan bahwa sudah menjadi kewajiban mereka untuk membasmi setiap keturunan kedua keluarga itu. Karena itulah, maka tiap kali berburu binatang, kedua anak muda ini sambil berkelakar memaki-maki nama Khoo dan Ma untuk melampiaskan rasa sakit hati dan dendam mereka karena tidak tahu di mana adanya keturunan kedua orang keluarga itu dan mereka ini harus membalas kepada siapa. Biarpun Sioweng sama sekali tidak tahu tentang hal ini dan tak pernah mendengar tentang nama keluarga Khoo dan Ma itu, namun ia merasa kurang senang melihat kelakuan kedua orang muda yang memaki-maki dan menghina dua keluarga tak terkenal itu. Ia lalu melompat keluar mendekati mereka. Eh, kalian ini apakah sudah miring otakmu? Kelinci disebut Sima dan Burung Sikahau, kalau bukan orang yang berotak miring tak nanti bicara tidak keruan seperti kalian berdua tegurnya. Guliong dan Gu Hue Elian terkejut dan memandang. Mulut Guliong terbuka dan kedua matanya menatap dengan penuh kekaguman. Sedangkan Hue Elian juga memandang kagum karena sikap Sioweng memang gagah sekali. Akan tetapi teguran Sioweng itu setidaknya membuat kedua anak muda ini marah juga, terutama sekali Guliong. Kalau saja yang memaki dia gila itu bukan seorang darah muda yang demikian cantik jelitanya, tentu ia sudah menggunakan kepalan menghajar orang itu. Sebaliknya, Hue Elian agaknya tidak mempedulikan teguran Sioweng, karena kembali gadis ini mengambil piau peraknya dan ketika pada saat itu ia melihat seekor kelinci berlari keluar dari semak, cepat piaunya menyambar dan ia berkata, Nah, seorang keturunan mamampus lagi, Sioweng cepat membungkuk dan tahu-tahu ia telah memungut batu kerikil yang dilemparkannya ke depan. Gerakannya ini cepat sekali dan tahu-tahu batu kerikilnya telah membentur Ging Piau yang melayang ke arah perut kelinci itu hingga senjata tersebut menyerong arahnya dan tidak mengenai kelinci. Guliong dan Hue Elian terkejut dan marah melihat kelancangan nona baju merah ini. Siapakah kau yang berlancang tangan dan datang-datang selain memaki kami juga berani mengganggu dan memukul Ging Pau Kutegur Hue Elian dengan muka merah. Kelinci diburu untuk dimakan dagingnya, bukan untuk main-main. Dan kalau kalian benar-benar membenci orang-orang Sima dan Kahu carilah mereka dan ajak bertanding, tidak memusuhi binatang-binatang yang tak berdosa. Perbuatan kalian ini hanya menunjukkan sikap penakut saja. Tidak dapat dan tidak berani menghadapi orangnya lalu memuaskan nafsunya kepada binatang-binatang tak berdaya. Hih, tak tahu malu sepasang Neto Hue Elian yang bersinar lembut itu mengeras dan ia menjadi marah sekali. Sambil menuding kepada si Yau Weng, ia menegur, kau ini orang lancang dan bermulut panjang, mengapa mencampuri urusan orang lain. Kalau kau merasa gagah perkasa dan ingin menjadi pembela segala kelinci dan burung, kau majulah. Aku hendak membunuh kelinci dan burung sebanyak yang kusukai, hendak menyebut mereka dengan nama apa saja. Apa perdulimu si Yau Weng adalah seorang yang selain keras hati, juga mau menang sendiri saja. Maka mendengar ucapan Hue Elian dan melihat betapa dua orang yang berpakaian indah itu menjadi marah, ia tersenyum menghina dan berkata, Pendeknya, aku melarang kalian memaki-maki di depanku Guliong tertawa mengejek, Hektometer, kau hendak membela keluarga ma dan khau siapa sudi membela mereka? Aku tidak kenal mereka jawab si Yau Weng marah. Gu Hue Elian tertawa penuh olok-olok, kalau begitu, kau tentu menjadi pembela kelinci dan burung kedua saudara Gu itu tertawa geli sambil memandang si Yau Weng hingga darah baju merah itu menjadi marah sekali. Dicabutnya pedang dari pinggangnya dan sambil menuding dengan tangan kiri ia membentak, dua manusia rendah, kau berdua majulah. Jangan hanya berani menghina segala binatang kecil tak berdaya, Hendak kulihat apakah kepandaian kalian sebagus pakaian yang kalian pakai. Tuliong dan Gu Hue Elian adalah murid ganho yang berilmu tinggi dan mereka telah mendapat latihan silat semenjak kecil, maka selain liai, mereka ini pun berhati tabah sekali. Kini melihat tantangan si Yau Weng, tentu saja mereka tidak menampik dan serentak mereka lalu mencabut pedang masing-masing dan maju. Majulah bersama dan jangan ragu-ragu ejek si Yau Weng melihat betapa kedua orang itu merasa agak ragu-ragu untuk maju mengeroyok. Sombong seru We Elian yang segera melompat maju dan menyerang dengan gerak tipu Hang Chiu Tai Hio atau angin meniup dahan tua. Bagus kata si Yau Weng dan ia tiba-tiba merendahkan tubuh dan dari bawah secepat kilap pedangnya menyambar ke arah pergelangan We Elian yang sedang menyerangnya. Inilah sebuah gerak tipu dari Sin Cho Akiyam Huat yang disebut tular menyambar burung yang tak terduga dan hebat sekali, karena dalam keadaan diserang, si Yau Weng telah membalas dengan serangan pula yang tak kalah hebatnya. We Elian terkejut sekali karena hampir saja pergelangan tangannya kena dibabat. Ia cepat menarik kembali tangannya dan membacok dari atas ke arah kepala si Yau Weng yang masih merendah dan membongkok. Si Yau Weng tertawa dan mengelap cepat dan ketika pedang We Elian lewat menyambar. Di dekat kepalanya, ia lalu menggunakan punggung pedangnya untuk memukul pedang itu ke bawah. Kembali We Elian terkejut bahkan kali ini ia mengeluarkan seruan tertahan karena kalau ia tidak memegang rat-rat pedangnya tentu pedang itu telah kena dihantam terlepas dari pegangannya. Ia lalu melompat mundur dan kini menghadapi si Yau Weng dengan hati-hati sekali karena maklum bahwa ilmu silat darah baju merah ini benar-benar tinggi sekali. Ha, 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 jangan kau berani melawan nenek besarmu seorang diri saja. Majulah berdua dengan suhengmu itu si Yau Weng mengejek sambil tertawa. Sumoy jangan takut, aku membantumu Guliong berkata dan mencabut pedang terus maju mengeroyok. Akan tetapi dengan tak gentar sedikitpun, si Yau Weng menghadapi mereka dan memainkan ilmu pedangnya yang hebat dan luar biasa itu hingga biarpun dikeroyok dua. Akan tetapi kedua orang saudara Gu itu terdesak hebat dan tubuh mereka terancam sinar pedang si Yau Weng yang bergulung-gulung. Baiknya si Yau Weng hanya ingin menggoda mereka saja dan tidak bermaksud mencelakainya, karena kalau kedua orang ini menjadi musuh-musuh yang dibenci, tentu sebentar saja mereka telah roboh mandi darah. Pada saat itu, dari jauh datang dua orang penunggang kuda lain dan setelah dekat, mereka segera melompat turun dari kuda dan seorang di antara mereka berseru. Tahan dulu Wey Elian dan Guliong melompat mundur dengan hati lega karena itu adalah suara Gan Hock, ayah Tiri Wey Elian atau guru mereka berdua. Ternyata Gan Hock datang bersama seorang tua gundul yang berpakaian seperti pengemis karena penuh tambalan. Pengemis ini bukanlah orang sembarangan, akan tetapi adalah supek, waguru, Gan Hock sendiri yang bernama Kim Milokai, pengemis tua baju emas. Bajunya itu biarpun tambal-tambalan, akan tetapi tambalannya dijahit dengan benang emas, maka ia mendapat julukan pengemis tua baju emas. Ilmu kepandainya tinggi sekali dan ia merupakan tokoh besar di daerah utara. Sioweng melihat kedatangan seorang setengah tua yang gagah dan seorang pengemis tua yang aneh, juga melompat mundur dengan pedang melintang di dada. Wey Elian segera menubruk ayahnya dan berkata dengan manja. Ayah, orang ini kurang ajar sekali dia membela keluarga KHU dan Makata Guliong. Tiba-tiba pengemis itu tertawa lebar. Memang, kaum persilatan sekarang telah terdesak oleh yang muda-muda. Nona baju merah, ilmu pedangmu tadi hebat sekali, marilah kita main-main sebentar sambil berkata demikian, pengemis itu maju sambil memegang tongkat bengkok. Sioweng yang tabah dan berani tentu saja tidak menampik tantangan orang, maka ia lalu maju menyerang. Ia maklum bahwa pengemis ini tentu tinggi kepandainya, maka datang-datang ia menyerang sambil mengeluarkan ilmu silatnya Pek Tiaw Kiam Sud yang hebat. Ha, ha, ha ternyata kau anak murid Gobi Pai Kim Ilokai tertawa sambil menangkis dengan tongkatnya. Tangkisan ini berat dan kuat sekali hingga sioweng merasa betapa telapak tangannya sakit. Akan tetapi oleh karena ia memang keras hati dan dekat, biarpun maklum bahwa kepandain kakek pengemis ini lebih tinggi dari tingkat kepandainya sendiri, namun ia tidak mau mengalah dan sambil menggertakan gigi, ia terus menyerang lagi lebih hebat. Kakek pengemis itu mempertahankan diri dengan gerakan-gerakan tongkatnya yang diputar bagaikan sebatang pedang juga, akan tetapi walaupun tongkat itu hanya terbuat daripada sebatang kayu yang kecil, namun karena digerakan oleh tenaga iwakang yang besar, kehebatannya tidak kalah dengan pedang asli. Sebentar saja, biarpun ia telah mengerahkan seluruh kepandainya, sioweng terdesak mundur dan terkurung oleh tongkat itu. Tiba-tiba kakek pengemis itu melompat ke belakang dan berkata, bagus, kau tak mengecewakan menjadi anak murid Gobi Pai. Bagaimana dengan buksan tuh? Apakah ia baik-baik, saja? Sioweng terkejut karena kakek yang lihai ini agaknya kenal dengan suhunya, maka ia lalu menjawab dengan pertanyaan. Tidak tahu siapakah lociam poe yang lihai? Dan mengapa kenal kepada suhu kakek itu tertawa bergelap-gelap? Tentu saja aku kenal dengan Bok Sam Chu dan Chin Sam Chu. Dan kalau mereka berdua itu mendengar bahwa kau telah berani melawan Kim Ilokai, tentu kau akan mendapat teguran karena telah berani mengangkat pedang terhadap seorang sahabat baik mereka. Ha, ha, ha sioweng terkejut karena ia pernah mendengar nama ini dari kedua orang suhunya, maka buru-buru ia menjura sambil menyimpan pedangnya. Mohon maaf sebanyaknya, karena Teo Chu tidak tahu bahwa Teo Chu berhadapan dengan lociam poe yang pernah disebut-sebut oleh dua suhuku. Akan tetapi, mengapa pula lociam poe memela dua orang anak kurang ajar itu pada saat itu? Gan Hok melangkah maju dan bertanya, jadi Nona adalah murid gobi-san. Apakah Nona si gak kembali sioweng terkejut dan cepat menjawab, memang benar, ayahku adalah gak songki. Gan Hok tertawa girang dan segera menjura, aha, memang kalau belum bertempur takkan mengenal. Maaf, pantas saja kau gagah sekali, gak soh cia. Ayah bundamu seringkali bicara tentang dirimu. Liyong Ji Hui Elian, ayuh kalian minta maaf kepada Gak Sio Chia Hui Elian dan Gu Liyong juga terkejut sekali ketika mendengar bahwa Nona baju merah yang lihai ini adalah putri Gak Songki yang seringkali mereka dengar namanya itu. Maka buru-buru mereka berdua lalu menjura dan mohon maaf, bahkan Hui Elian lalu memeluk sioweng sambil berkata, Cici yang gagah, kau maafkanlah aku dan suhangku ini biarpun hatinya merasa senang sekali melihat mereka itu kini bersikap baik sekali kepadanya, akan tetapi sioweng menjadi heran dan tidak mengerti. Melihat hal ini, Gan Hock lalu menjelaskan, ketahuilah, Gak Sio Chia. Aku adalah seorang rekan dan kawan sejabat ayahmu, berkedudukan sebagai tonton di kota Lokeng yang tak jauh letaknya dari kota Raja. Aku dan ayahmu telah saling mengenal semenjak muda, hingga boleh dibilang kita adalah sahabat-sahabat baik. Akhir-akhir ini ayahmu dan aku seringkali datang dan saling berkunjung, maka kami mendengar pula tentang puterinya yang belajar silat di Gobisan. Hui Elian ini adalah puteriku dan Guliong adalah kemenakan dan juga muridku, maka kau maafkanlah mereka yang telah berani berlaku kurang ajar karena tidak mengenalmu. Kau hendak kemana, Nona? Apakah hendak kembali ke rumah orang tuamu? Kebetulan sekali kami juga hendak ke kota Raja demikianlah, dengan hati Girang Sio Weng lalu menuturkan bahwa ia memang baru saja turun gunung dan hendak pulang, maka beramai-ramai mereka lalu menuju ke kota Raja. Gan Hock memang tidak tahu bahwa Sio Weng bukan puteri Gak Song Ki sendiri, oleh karena anak ini terlahir di rumah perwira Siga itu dan semua orang menyangka bahwa anak ini adalah puteri tulang perwira itu. Apalagi orang lain, bahkan Sio Weng sendiri tidak tahu bahwa Gak Song Ki adalah ayah kirinya. Kedatangan rombongan ini disambut oleh Gak Song Ki dan Hui Elian dengan girang sekali. Gak Song Ki teramat bangga melihat puterinya yang selain cantik jelita seperti ibunya juga telah memiliki ilmu kepandayan tinggi, sedangkan Hui Elian ketika bertemu dengan anak tunggalnya, lalu memeluknya sambil menangis penuh keharuan hati. Nyonya cantik ini hidup bahagia dengan suaminya yang amat menyintanya, akan tetapi ketika ia memeluk Sio Weng untuk sesaat terbayanglah wajah ayah anak ini, yaitu Magi, hingga air matanya mengucur makin deras. Gan Hock menuturkan tentang pertempuran kedua orang muridnya dengan Sio Weng sehingga semua orang tertawa dan Gak Song Ki merasa bangga sekali akan puterinya, terutama ketika Gan Hock dan juga Kim Milokai yang lihai itu memuji-mujinya. Kemudian, Sio Weng pergi ke kamar dengan ibunya, sedangkan Hui Elian dan Guliong yang sudah seringkali datang ke rumah itu, tanpa malu-malu lagi lalu bermain di taman bunga yang luas dari gedung Gak Chiang Kun itu. Ada pun Gan Hock, Gak Song Ki, dan Kim Milokai lalu mengadakan perundingan yang agaknya penting sekali. Memang di antara perwira-perwira ini terdapat urusan yang amat pentingnya. Telah beberapa lama mereka mendapat kisikan dan pemberitahuan dari seorang perwira lain bernama Kan Kok bahwa kubil Tian Hock yang tersohor dan besar itu telah menjadi sarang pemberontak dan bahwa kawan-kawan keluarga KHU dan Ma serta keturunan mereka telah bersembunyi di kubil itu. Gak Song Ki dan Gan Hock sendiri pernah melakukan penyelidikan di kubil itu akan tetapi oleh karena tidak terdapat sesuatu yang mencurigakan, mereka tak menaruh perhatian lagi atas tuduhan Kan Kok itu. Akan tetapi, beberapa bulan kemudian, tiba-tiba saja datang perintah rahasia dari kaisar sendiri yang memerintahkan agar Gan Hock dan Gak Song Ki membasmi Hwasyo Hwasyo di Tian Hock si karena semua anggau takubil itu dianggap sebagai pemberontak. Ternyata bahwa Kan Kok yang dulu ketika mengejar Run Kong Sian dan Lin Hwa telah dijatuhkan oleh Hwasyo di Tian Hock si dan menerima hinaan, merasa sakit hati sekali dan selamanya ia tak dapat melupakan sakit hati ini. Dicarinya akal untuk membalas dendam, akan tetapi oleh karena ia maklum akan kelihayan para Hwasyo di Tian Hock si, maka ia tidak berani berlaku sembrono dan kasar. Diam-diam ia membeli seorang Hwasyo di dalam kubil itu untuk mencari tahu tentang segala rahasia yang ada. Namun, memang kepala kubil itu, Teg Seng Hwasyo, adalah seorang Hwasyo suci yang tak pernah melakukan kejahatan atau pelanggaran, maka sukar sekali bagi Ken Kok untuk menjatuhkan tuduhan yang bukan-bukan. Akan tetapi, kecurigaannya timbul kembali ketika ia mendengar bahwa seorang pemuda bernama Ung Kong Sian, putera seorang nyonya Janda Chong Tok dan yang menjadi sute dari KHU Tiong dan Magi, dua orang muda pemberontak itu, telah masuk menjadi Hwasyo di Tian Hock si. Ken Kok menjadi girang oleh karena pemuda itu masih mempunyai hubungan saudara seperguruan dengan keluarga KHU dan Ma, maka setelah pemuda itu kini masuk menjadi Hwasyo, ia mempunyai alasan untuk memfitnah kubil itu. Akan tetapi, fitnahannya tak berhasil dan kawan-kawan perwira lain tidak ada yang mau mendengarnya, karena mereka maklum bahwa ketua Tian Hock si, Teg Seng Hwasyo adalah seorang berilmu tinggi yang tak berboleh dibuat gegabah. Bertahun-tahun Kang Kok menahan marahnya dan akhirnya, setelah Pek Seng Hwasyo meninggalkan kubil itu untuk melakukan perjalanannya ke barat dan menyerahkan pimpinan kubil ke tangan muridnya yakni Ung Kong Sian yang telah menjadi Sian Kong Hwasyang, timbul lagi harapan di hati Kang Kok. Perwira ini lalu memulai siasatnya ke tempat yang lebih tinggi lagi, yakni kepada pembesar-pembesar atasan yang dekat dengan Kaisar dan membuat Kaisar itu akhirnya mengeluarkan perintah rahasia untuk membasmi dan membakar kubil Tian Hwasyi. Kini bukan main girang hati Kang Kok. Ia lalu mengadakan hubungan dengan Gak Song Ki dan Gan Hock, dan ketiga orang perwira ini masing-masing berusaha mengumpulkan tenaga dan pembantu yang berilmu tinggi karena mereka tidak berani secara sembrono melakukan penyerbuan. Gan Hock berhasil mendatangkan supeknya, yakni Kim Ilokai yang kini mengadakan perundingan dengan Gak Song Ki. Menurut pendapat Kim Ilokai yang juga telah tahu akan kelihayan Hwasyo-Hwasyo di kubil Tian Hwasyi, lebih baik untuk mengumpulkan orang-orang gagah dari seluruh golongan sehingga serbuan itu sekaligus mendatangkan hasil baik dan tidak menjatuhkan pamer dan nama serta kegagahan perwira-perwira kerajaan. Sementara itu, setelah melepaskan rindunya kepada ibunya, Xiao Weng juga lalu menyusul kedua saudara Gu di Taman Bunga dan ketiga orang anak muda ini menjadi kawan-kawan baik.